Belum genap sebulan pernikahan Denny Caknan dan Bella Bonita. Namun rumah tangga pelantun lagu Kaleh Walasku itu kerap diterpah isu miring. Seperti baru-baru ini, terdapat seorang warganet yang menguak masa lalu Bella Bonita. Istri Denny Caknan itu ditudik memiliki hubungan dengan pria bernama Pak Danan yang diduga telah beristri. Tudingan itu bermula dari komentar akun TikTok Sudarti Yuni di video yang menampilkan kemesraan Bella dan Denny. Yuni menguak bahwa sosok Pak Danan itu pernah membelikan Bella Bonita perhiasan. Selain itu, istri Denny Caknan tersebut juga dibiayai perawatan kecantikan semasa kuliah. Sotak saja, pernyataan Sudarti Yuni itu langsung menjadi tanda tanya besar bagi warganet. Para netizen langsung beramai-ramai menyerebu Instagram Denny Caknan untuk menanyakan soal kabar tersebut. Sejumlah warganet terlihat mengkomentari unggang terakhir Denny Caknan dan menyentil terkait sosok Pak Danan. Rupanya, komentar salah seorang netizen mendapat balasan dari maten kekasih Happy Asmara itu. Bukannya marah-marah, Denny justru menjawab komentar sang warganet dengan bijak dan menohok. Dituliskan Denny, dia dan sang istri turut bahagia atas suksesnya fitnah-fitnah terkait rumah tangganya. Lebih lanjut, pedangdut asal ngawi itu malah mendoakan warganet yang mengusiknya itu. Denny mendoakan agar hari-hari sang warganet tetap menyenangkan. Seolah memberikan sindiran, Denny menyingkung sang warganet yang dinilai senang dengan fitnah tentang dirinya dan Bella. Namun saat ditelusuri kembali, komentar Denny Caknan itu kini telah raib. Terima kasih telah menonton!